selanjutnya yaitu untuk force code melakukan access posture and enforce compliance force code akan akan melakukan pengecekan secara kontinu misalkan ada device user apakah dia corporate laptop atau iot mobile bring your own device atau guest kemudian force code akan melakukan access posture misalkan disini ada security agent compliant misalkan disini ada agent health check ada antivirus adr atau firewall tsm patching ada security agent compliant kemudian ada juga misalkan mengecekkan wik iot credential default atau common terus mobile compliant dia terhubung ke emm mobile mobile management misalkan dia si force code akan ketika berhubungan dengan mobile management bisa mengetahui device itu jailbreak jailbreak atau root ada juga blacklist application ada juga dengan vulnerability bisa bisa melakukan access power device itu high vulnerability medium atau critical dan juga tentunya disini force code akan mendeteksi antivirus yang terinstall antivirus running apa tidak running terus disknya encryption atau tidak adakah anti malware adakah aplikasi yang terinstall apa aja device yang terhubung ke device external yang terhubung melalui melalui usb dan lain sebagainya disini force code bersama dengan endpoint protection epp atau edr ve cmt dan emm jadi semua device yang terhubung disini yaitu yang corporate laptop iot mobile dan secara kemudian force code akan melakukan access posture setelah itu setelah misalkan force code sudah menentukan sudah menemukan bahwa device itu misalkan ada ada kekurangan tidak komplain force code bisa melakukan remediation automatically misalkan device yang belum terinstall dipaksa untuk install agent kemudian antivirusnya tidak update bisa dipaksa untuk update antivirus windowsnya tidak update dipaksa untuk patch device terus trigger ke SCCM juga terus kemudian disini ada start antivirus application misalkan antivirusnya tidak running force code juga akan detect kemudian untuk memaksain point tersebut untuk antivirus running update application juga misalkan ada vulnerability untuk aplikasi tersebut untuk dipaksa update terus misalkan ada aplikasi yang di blacklist force code juga bisa terminate atau kill aplikasi tersebut juga ada stop process dia juga update configuration terus registrasi value terus ada juga profit user web interaction dan lain sebagainya disini merupakan unified policy engine jadi di dalam ini semua device access posture dan atau itu berdasarkan policy engine di force code sudah sudah ada tadi disebutkan ada device feasibility technique ya ini disini ada yang ini yang nomor yang warna orange ya J orchestration with ATSM UEM EPP EDR NVA kemudian disini ada yang ke cloud ya menggunakan API kemudian disini juga yang aktif menggunakan agentless baik Windows maupun macOS dan Linux kemudian juga menggunakan agent menggunakan secure connector disini ada device compliant dashboard setelah setelah melakukan access posture dan tadi force code juga akan menampilkan dashboard ya dashboardnya adalah seperti ini disini ada informasi cukup detail juga misalkan ini high risk device misalkan high vulnerability device disini ada top 3 lesson 4 non-compliant misalkan ada antivirus not running P2P running personal firewall not running kemudian disini juga ada top non-compliant area karena apa ada AV not running critical patch missing factory default kontinensial telep open juga ada ada juga ini sehingga menyebabkan tidak comply endpoint tersebut disini disini ada security agent compliant enforce compliant for existing security agent misalkan disini ada 40% AV not running 22% DLP not install dan lain sebagainya oke disini ada yang baling bawah bagaimana dia menjadi compliant jadi misalkan disini ada warna ungu ini ada warna ungu device yang ungu disini misalkan disini aplikasi Microsoft Teams Chrome service Adobe versionnya Chrome yang terbaru patch yang terbaru mungkin harus di patch dulu encryptionnya bitlocker antivirusnya harus sini dan lain sebagainya jadi dia harus comply menurut kita bisa kebijakan perusahaan sebagainya Terima kasih.